Oke teman-teman cara masang ya saklar Mio Sporty di Mio G ya posisinya ini tujuannya biar lampunya bisa dihidupin ya maksudnya lampunya bisa dimatikan bisa klarnya seperti ini yang pertama teman-teman mutus warna kuning ini di soket kabel ini ya warna kuning ini kuning ini masuknya ke warna kuning ya kalau ini buat stater ya ini di abain aja ini tinggal colo aja tinggal stater nah kuning ini ini dicopot ya biar nggak rusak kasih kabel lalu ke warna kuning lalu setelah itu yang lawannya warna biru ini warna biru ya warna biru ini warna biru strip kuning lawannya ya soalnya disini kuning disini rubah jadi biru strip hitam biru strip hitam nah ini lawannya juga ke warna biru strip hitam ya nah dan untuk yang biru satunya polos ini ke lapu seri ke bawah bicaranya seperti ini teman-teman untuk sen menganali wis bungkus neli aneh satunya jangan dibungkus dulu nah kayak gini ya torak-ketoro nah yang ini soket ini teman-teman ini soket ini dua-duanya di soket satunya guys dibungkus menaiknya nah yang satunya ini soketnya dilepas aja nanti disolasi nggak usah dipakai ya solasi nah kita bikinin kayak gini ngambil kita masukin masukin ke sini satunya juga masukin ke sini nah digabung ya kabel ini digabung ke sini nah disini dan dan ini satu ini ke belakang ya ke belakang nanti saya tunjukin warna kuningnya nah setelah ini baru lari ke nah warna biru polos nah seperti ini oke oke seperti ini nah udah kalau ini nggak nggak pakai ya sisinya ini disolasi aja sama kayak ini dibungkus nah kalau untuk yang belakang untuk matiin lampu seri yang belakang ini warna mana ya warna kuning ya warna kuning yang dari sini nih yang lawannya seperti ini ini dicabut ya ini bekas harus dimakan tikus jadi posisinya nah dis kalau disini kuning lawannya ini ketemunya warna biru kalau kesananya aslinya karena ini udah ke pernah digigit tikus jadi kabelnya digenti ya dicobot aja nanti dijemperin ke belakang sana kalau ini nggak usah dicobot sih biar nempel aja yang lawannya sini aja yang dicobot dicabut di posisinya seperti ini jadi digabung kesini dikabung Oke nanti setelah itu ini posisi tinggal perapian nggak juga mana udah dari kemarin dari kemarin ke tapi besok liburan ini kelar nggak kira-kira kemarin kapan mau dibawa Oh ya udah wajib ada nanti teman-teman kita tes pasangin ya posisinya udah kalau yang belakang udah yang depan posisinya udah oke siap Oh ya ininya udah posisinya ini udah isolasi jalurnya udah tahu kan ya nah posisi yang belakang tadi dijemper sama yang ini tadi yang seri ini ini kesini nah yang enggak kepake dari Ngo dipasang disolasi aja Oke sekarang kita coba pasang posisi kemasangan kita tes dulu ya catrim milik posisinya enggak ada yang hidup lah kedepannya hidup seri nggak hidup eh tak kedepanin satu nah satu lampu seri ini ngopeng mati sebelah serinya hidup sebelah Pak jadi hidup semua lampunya paling tinggi itu jadi kabelnya itu nah satu kan hidup-lebih hidup ya hidup belakang juga hidup ya oke kalau saklarnya keduain lampu gedenya hidup ini lampu jarak jauh dekat ya klik udah jadi ya